Pendekar-pendekar negeri Thailijili 17 Meski tangannya menjinjin seorang, namun tindakan Chiumoti tidak menjadi lambat Makin lama makin jauh dan makin cepat jalannya Dalam waktu beberapa jam lamanya ia selalu berkeliaran di antara lereng gunung yang sunyi To'an Ki melihat Seng Surya sudah mendoyong ke ufuk barat dan menyorot dari sebelah kiri Maka taulah dia bahwa Chiumoti membawanya menuju ke utara Petangnya, Chiumoti angkat tubuh To'an Ki untuk diletakkan di atas dahan pohon Ia ikat sabuk kulit itu pada renting pohon Sama sekali ia tidak ajak bicara pemuda itu, bahkan memandang pun tidak Hanya sambil berdiri mungkur ia sodorkan beberapa potong roti kering padanya Ia pun membuka hiat tulengan kiri To'an Ki agar pemuda itu dapat bergerak untuk makan Dengan tangan kiri yang sudah dapat bergerak itu To'an Ki pikir hendak menyerangnya dengan siauti kiam Siapa duga sekali hiat tulen besar tertutup, hawa murni seluruhnya ikut macet Maka jari tangannya cuma dapat bergerak saja dan tak bertenaga sedikit pun Begitulah, selama beberapa hari Chiumoti terus menjenjennya ke utara Beberapa kali To'an Ki memancing pembicaraan orang dan tanya mengapa dirinya ditawan serta Untuk apa menuju ke utara? Namun tetap Chiumoti tidak menjawab Setelah belasan hari, mereka berada di luar wilayah Tahili, To'an Ki merasa arah yang ditempuh Chiumoti berganti menuju ke timur laut Tapi tetap tidak mengambil jalan raya Sebaliknya selalu menjelajahi lareng gunung dan hutan belukar Cuma tanahnya kian lama kian datar, sungai pun semakin banyak Setiap hari hampir beberapa kali menyeberang sungai Ker perjalanan Chiumoti dengan menjinjing To'an Ki seakan-akan orang mencangking hewan saja Sudah tentu sangat mengherankan orang yang berlalu lalang di sampingnya Sampai akhirnya To'an Ki sendiri merasa bosan juga setiap kali berjumpa dengan orang di tengah jalan Sungguh dong kol To'an Ki tak terkatakan Dahulu ketika ia ditawan oleh adik perempuannya, yaitu Bok Wan Jing Walaupun setiap hari ia dihajar dan disiksa Banyak penderitaan yang dirasakannya Tapi rasanya tidak kesal seperti ditawan Chiumoti sekarang Setelah belasan hari lagi To'an Ki mendengar logat bicara orang yang berlalu lalang Mulai ramah tamah dan enak didengar Diam-diam ia membatin Ah, tentu tempat ini adalah daerah Kanglam, selatan sungai Yeangce Ia membawa diriku ke kuburan Buyung Sian Sing Rasanya tidak lama lagi sudah akan tiba di tempat tujuannya Ilmu silat padri A.S. Ing ini sedemikian liai Sampai perhu bernam juga tak mampu merobohkan dia Sekarang aku berada dalam cengkeramannya Terpaksa aku menyerah pada nasib Masakah ada harapan buat lolos berpikir begitu? Hatinya menjadi lapang malah Tanpa pikir lagi ia menungak untuk memandang keadaan sekitarnya Tak kala itu adalah pergantian antara musim semi dan musim panas Hawa sejuk pemandangan indah Angin meniup silir-semilir memabukan orang Sudah lebih sebulan To'an Ki menjadi barang cangkingan ciumoti Hal itu sudah terbiasa baginya Kini melihat pemandangan alam yang indah permai itu Hatinya menjadi gembira Tanpa merasa ia pun bernyanyi-nyanyi kecil Sambil menikmati pemandangan danau yang indah di pinggir jalan Huh, ajal sudah dekat Masih begini iseng jengek ciumoti Manusia mana di dunia ini yang takkan mati Sahut To'an Ki dengan tertawa Paling banyak engkau cuma hidup lebih lama buat beberapa tahun Apa bedanya kelak ciumoti tidak buberi sepadanya lagi Ia coba tanya orang di mana letaknya Somhap Cheng Tapi meski sudah beberapa orang ditanya Tetap tiada seorang pun yang tahu di mana kampung itu Tidak pernah ku dengar gusun yang bernama Somhap Cheng Barangkali engkau salah dengar Hwasyuk, demikian sahut seorang tua Jika begitu, apakah tahu seorang hartawan si buyung Di mana rumahnya tanya ciumoti Di kota Sohciu sini banyak orang si tean, si li dan si lain Semua hartawan besar Tapi tidak pernah terdengar ada hartawan si buyung Sahut orang tua itu Sedang ciumoti bingung Tiba-tiba didengarnya suara seorang sedang berkata Di jalan kecil di tepi danau sana Kabarnya orang si buyung itu tinggal di Ye Ancuoh Kira-kira 30 li di barat kota Mari kita menuju ke sana ya Sudah sampai di tempatnya Kita harus berhati-hati demikian Sahut seorang lain Suara percakapan kedua orang itu sangat perlahan Maka To'anki tidak mendengar Sebaliknya lukang ciumoti sangat tinggi Ia dapat mendengar dengan jelas Diam-diam ia heran apakah orang sengaja bicara padanya Ketika ciumoti berpaling Ia lihat seorang berperawakan gagah berpakaian berkabung Seorang lagi kurus kecil mirip pencoleng Tapi sekilas pandang saja dapatlah diketahui ciumoti bahwa kedua orang itu memiliki ilmu silat tinggi Belum lagi ia ambil keputusan apa Mesti tanya kedua orang itu atau tidak Mendadak To'anki berseru Hai, Hosian Singh Hosian Singh kiranya laki-laki kurus kecil bermuka jelek itu tak lain tak bukan adalah Kim Sui Poa Cui Pekhae Si mesin hitung emas Dan laki-laki yang lain adalah murid keponakannya Tui Hunjiu Ko Ganci Sesudah kedua tokoh itu meninggalkan Tai Li Dengan semangat yang berkobar-kobar mereka hendak membalaskan dendam kuapek KWE Walaupun mereka juga tahu sukar untuk melawan orang si Buyung Tapi sakit hati itu harus dibalas betapapun akibatnya Maka akhirnya mereka tiba juga dikosoh Sebelumnya mereka telah menyelidiki dan mendapat tahu tempat tinggal keluarga Buyung Yaitu yang cuoh Dan secara kebetulan tiba pada waktu yang sama dengan Ciumoti dan To'anki Ketika mendadak mendengar seruan To'anki tadi Cui Pekhae tercengang sejenak Tapi segera ia melompat ke depan Ciumoti dan berkata dengan heran Hi, Siao Ongcu, putera pangeran kecil Kiranya engkau Eh, To'ah wasio, lekas melepaskan Kongcu ya ini Apakah kau tahu siapa dia sudah tentu Ciumoti tidak pandang sebelah Nacu kepada kedua orang itu Tapi karena dia lagi bingung mengenai tempat tinggal Buyung Sian Sing Kini kebetulan orang ini mengetahui tempatnya Maka ia pun tidak marah terhadap ucapan Cui Pekhae Ia taruh To'anki ke tanah membiarkan pemuda itu berdiri sendiri Lalu melepaskan Hiacu kakinya Kemudian berkata, aku hendak pergi ke rumah keluarga Buyung Harap kalian berdua suka menunjukkan jalannya Pengetahuan dan pengalaman Cui Pekhae sangat luas Tapi meski dipikir toh tak teringat olehnya siapa gerangan Ho Sio ini Maka tanyanya, numpang tanya, siapakah gelaran Suci Taisu? Mengapa membuat susah Sio Ong Ciu ini dan untuk keperluan apa hendak pergi ke rumah keluarga Buyung Banyak omong tiada gunanya, nanti tentu akan tahu sendiri, sahut Ciumoti Apakah Taisu sobat baik Buyung Sian Sing tanya Cui Pekhae pula? Benar, makanya kalau Ho Sian Sing mengetahui di mana letak Som Hab Cheng tempat tinggal Buyung Sian Sing itu Harap memberitahukan jalannya, sahut Ciumoti Tadi ia dengar Tuan Ki menyerukan Ho Sian Sing kepada Cui Pekhae Maka ia menyangka tokoh kosan P itu benar-benar si Ho Geli-geli dong kol Cui Pekhae Sambil menggeruk kepala ia coba tanya Tuan Ki Bagaimana baiknya, siapong cu Tuan Ki menjadi sulit juga oleh pertanyaan itu Ia pikir ilmu silat Ciumoti itu teramat tinggi Di dunia ini mungkin tiada seorang pun yang mampu melawannya Apalagi cuma kedua tokoh kosan P ini Terang bukan tandingannya Kalau berani berusaha buat menolongnya Paling-paling cuma mengantarkan nyawa saja Lebih baik memperingatkan mereka saja agar lekas melarikan diri Maka cepat katanya, Tai Su ini seorang diri telah mengalahkan pamanku dan kelima tokoh tertinggi dari Tai Li Akhirnya aku pun tertawan olehnya Katanya dia sobat kental Bu Yung Sian Sing Maka aku hendak dibakarnya hidup-hidup di depan kuburan Bu Yung Sian Sing untuk memenuhi sesuatu janjinya Kalian berdua selamanya tiada sangkut paut apa-apa dengan keluarga Bu Yung Maka silakan menunjukkan jalannya saja Lalu bolehlah kalian pergi Mendengar huo siu itu telah mengalahkan poting te dan jago-jago lain di Tai Li Cui pek KHA dan koganci menjadi kaget Lebih-lebih ketika mendengar pula bahwa padri ini sobat baik orang si Bu Yung Namun meskipun lahir ia Cui pek KHA itu jelek Tapi ia kesatria Ia pikir sudah belasan tahun dirinya bersembunyi di tinlemong hu Untuk itu belum pernah ia membalas sesuatu kebaikan apa-apa Kini Xiao Ong Chu berada dalam kesulitan Mana boleh dirinya tinggal diam Betapapun sekarang sudah berada di kohsoh Keselamatan jiwa sendiri sudah tak terpikir Biarpun akan mati di tangan busuh atau orang lain kan sama saja Berpikir begitu Sekali tangan bergerak Segera ia menarik keluar sebuah suipoa bersinar remas ke milau Ia angkat tinggi-tinggi senjatanya itu dan dikocak hingga mengeluarkan suara gemerengcing yang ramai Katanya Toa Hwasiok, kau bilang Bu Yung Sian Sing adalah sobat baikmu Sebaliknya Xiao Ong Chu ini adalah kawan karibku Maka lebih baik kau lepaskan dia saja melihat Seng Susiok sudah siap Koganci cepat melolos juga ruyung lemas yang melilit di pinggangnya He he, apakah kalian mengajak berkelahi jengek Ciumoti? Sekalipun tahu takkan mampu menandingimu Namun apa boleh buat Betapapun aku ingin mencoba Mati atau hidup Alu mendadak Chuwi Pekhae mengadu sebelum selesai ucapannya Kiranya mendadak Ciumoti telah sambar ruyung yang dipegang Koganci itu Sekali sabet Tau-tau suipoa emas Chuwi Pekhae itu kena terlilit Ketika ruyung bergerak pula Kedua macam senjata itu mencelat berbareng ke tengah danau sebelah kanan Tampaknya kedua senjata itu sekejap lagi akan kecemplung ke dalam danau Tak tersangka tenaga yang dikeluarkan Ciumoti itu ternyata sangat aneh dan tepat Ujung ruyung itu mendadak menjungkat ke atas dan tepat melilit Pada suatu ranting pohon liu di tepi danau itu Ranting pohon liu itu sangat lemas Digantungi lagi dengan sebuah suipoa emas Maka tiada hentinya ranting berguncang naik turun Ain sinyur danau pun beriak karena suipoa emas itu menyentuh air Koganci itu berjuluk Tui Hun Jiu atau si pengu bernyawa Suatu tanda betapa cepat gerak geriknya Apalagi ruyung itu adalah senjata andalan perguruan yang terkenal Siapa sangka hanya sekali gebrak saja sudah dirampas musuh Bahkan kera bagaimana Ciumoti mendekat dan merebut senjata Kera bagaimana melilit suipoa emas lalu melompat kembali Ketempat semula Ciumipek, KHA dan Koganci sama sekali tidak jelas melihatnya Sambil merangkap kedua tangan kemudian Ciumoti berkata dengan suara lemah lembut Harap kedua tuang ini sedih menunjukkan jalannya Ciumipek, KHA saling pandang dengan Koganci dan bingung apa yang harus mereka lakukan Maka Ciumoti berkata pula, jika kalian tidak suka mengajak kami ke sana Silakan menunjukkan arahnya saja, biar aku mencarinya sendiri ke sana Melihat ilmu silat si Hwasyo begitu tinggi, tapi sikapnya ramah tamah Ciumipek, KHA berdua menjadi ragu dan serba salah Hendak menkasar toh orang bersikap sopan Hendak mengajaknya bicara secara baik-baik Terang putra pangeran Tahili ditawan olehnya Untunglah pada saat itu terdengar suara debur air Dari ujung danau sana tampak tiba sebuah sampan didayung oleh seorang gadis kecil berbaju hijau Sambil mendayung sembelari bernyanyi dengan gembiranya Lagunya indah, suaranya merdu, hingga makin menambah permainya suasana danau Sudah lama Tuan Ki mengagumi keindahan alam kanglam dari syair gubahan pujangga yang pernah dibacanya Kini dihadapi pemandangan permai dengan nyanyian merdu Semangatnya seakan-akan terbang ke awang-awang dan lupa daratan bahwa dirinya waktu itu sedang terancam bahaya Serem tak ia memandang ke arah si gadis Ia lihat kedua tangan si gadis putih bersih bagai batu kemala yang bening tembus Cuipe KHA dan Koganci ikut tertarik juga dan memandang si gadis Hanya Chiumoti saja tetap membuta dan membudek Katanya, jika kalian tidak sudi memberitahu letak Som Hap Cheng Biarlah kumohon diri saja Saat itu sampan si gadis sudah dekat menepi Maka ucapan Chiumoti itu dapat didengarnya Tiba-tiba ia menyela Tai Su ini hendak pergi ke Som Hap Cheng Entah ada keperluan apa suara gadis itu ternyata sangat nyaring dan manis Sehingga bagi yang dengar akan timbul rasa nikmat tak terkatakan Usia gadis ini ternyata baru belasan tahun Wajah lemah lembut dan danan serasi Diam-diam PO Anki memuji Wanita daerah Kang Lam sungguh tak tersangka secantik ini Maka menjawablah Chiumoti Xiao Cheng, padre kecil, hendak pergi ke Som Hap Cheng Apakah nona sudi menunjukkan jalannya nama Som Hap Cheng Jarang diketahui orang luar Dari mana Tai Su Hu mengetahui nyatanya gadis itu dengan tersenyum Xiao Cheng adalah sobat lama buyung Sian Sing Kini sengaja datang berziarah ke kuburannya Sekadar memenuhi janji masa dulu Sahut Chiumoti Gadis itu termenung sejenak Katanya, wah, agak tidak kebetulan Kemarin dulu buyung Kong Chu baru berpergian Kalau Tai Su Hu datang lebih dulu tiga hari Tentu dapat berjumpa dengan Kong Chu Sungguh menyesal tidak sempat berkenalan dengan Kong Chu Namun jauh-jauh Xiao Cheng datang dari negeri Tewerfan Biarlah aku berkunjung ke makam buyung Sian Sing Sekadar memberi penghormatan terakhir Jika Tai Su Hu adalah sobat baik buyung loya Marilah silakan minum dulu ke tempat kami Kemudian akan ku sampaikan maksudmu Mau apa hubungan nona dengan buyung Sian Sing dan Kera Bagaimana harus ku sebut secara hormat tanya Chiumoti Ah, aku cuma dayang yang melayani Kong Chu memetik him dan meniup seruling Sahut si gadis dengan tersenyum manis Namaku Apik, maka janganlah Tai Su Hu sungkan-sungkan Panggil saja aku Apik Oh, baiklah, kata Chiumoti dengan hormat Lalu si Apik berkata, jalan dari sini ke Yancuoh harus melalui lintas air danau Marilah ku antar dengan sampan ini Setiap kata yang ditanyakan oleh Apik kedengarannya begitu luas dan simpati hingga membuat orang tidak enak untuk menolak Maka berkatalah Chiumoti, jika begitu, terpaksa membuat repot nona Berbareng ia terus gandeng tangan Toan Ki dan melompat ke atas sampan dengan enteng Sampan itu hanya ambles ke bawah sedikit dan sama sekali tidak terguncang Apik tersenyum kepada Chiumoti dan Toan Ki Maksudnya seakan-akan memuji kehebatan kepandayan orang Lalu Kogan Ki memisiki Cui Pekhae, bagaimana, susok sebenarnya kedatangannya ingin menuntut balas pada orang Sibuyung Tapi kedudukan mereka kini menjadi serba salah dan sangat lucu kelihatannya Jika cuan-cuan sudah datang di Soh Chium, bila tiada urusan penting lain Marilah silakan mampir juga ke tempat kami untuk minum-minum Demikian kakak Apik lagi dengan tertawa Jangan cuan-cuan ragu terhadap sampan kecil ini Biarpun bertambah lagi beberapa orang juga tidak nanti tenggelam Perlahan Apik mendayung sampannya Ketika lewat di bawah pohon liut tadi Tiba-tiba ia ambil Kim Suipoa dan Ruyung yang tergantung di ranting pohon itu Sekenanya ia ketik-ketik biji Suipoa hingga menerbitkan suara kerang-kerang yang nyaring Mendengar beberapa suara nyaring itu Dengan girang tuan-ki berkata Hi, apakah Nona sedang memetik lagu Jai Song-cu? Memetik biji RBI Kiranya biji Suipoa yang dipetik si Apik telah mengeluarkan suara yang berbeda-beda Hingga berwujud tirama musik lagu Jai Song-cu yang merdu Dengan tersenyum Apik menjawab Ah, kiranya Kong-cu juga pandai seni suara Maukah memetik barang satu lagu juga melihat gadis itu lincah ke kanak-kanakan Ramah-tamah menarik Sahut To'anki dengan tertawa Ya, tapi aku tidak dapat memetik Suipoa Lalu ia menoleh kepada Cui Pekhae Katanya, Ho Sian Sing Suipoamu telah digunakan orang sebagai alat musik yang bagus Ya, benar sahut Cui Pekhae dengan senyum mewah Nona sungguh seorang seniwati, alat hitungku yang kasar itu sekali berada di tangan Nona Jadilah segera sebuah alat musik yang bagus Ai, ai, maafkan, jadi ini milik Cuan Seru Apik Gugu Wah, alangkah bagusnya Suipoamu ini Eh, 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 tentu Cuan ini Seorang hartawan, sampai Suipoa juga terbuat dari emas Ho Sian Sing, ini ku kembalikan, sambil berkata Terus saja Apik angsurkan Suipoa yang dipegangnya itu Tapi Cui Pekhae berdiri di tepi danau Dengan sendirinya tidak sampai menerimanya Ia merasa berat bila kehilangan kawan setianya yang selalu dibawanya itu Maka dengan ringan ia lompat ke haluan sampan untuk menerima Suipoa itu Kemudian ia berpaling dan melotot sekali ke arah Ciumoti Namun wajah padri itu tetap tersenyum simpul dengan welas asih Sedikit pun tidak marah Setelah Suipoa dikembalikan ke pemiliknya Kini tinggal ruyung itu yang masih dipegang si Apik Ketika tangan kanannya memegang batang ruyung dan sekali diusap dari atas ke bawah Karena gesekan kuku jarinya dengan ruas ruyung itu Maka terbitlah macam-macam suara nyaring yang menarik hingga mirip orang memetik harpa Ternyata senjata yang pernah melayani berbagi jago bulim itu setelah berada di tangan Apik Telah berubah menjadi semacam alat musik lagi Bagus, bagus saking senangnya Teo Anki berteriak-teriak Sungguh pintar sekali Nona, ayolah silakan memetiknya satu lagu Tapi Apik lantas berkata kepada Kogan Chi Mungkin ruyung ini milik tuan ini bukan? Aku sembarangan mengambilnya, sungguh terlalu tidak tahu aturan Mohon dimaafkan Marilah tuan, silakan naik juga ke atas sampan Sebentar akanku subuh dengan santapan enak Sebenarnya Kogan Chi merasa dendam karena gurunya dibunuh orang si buyung Tapi menghadapi seorang Nona Cilik yang selalu tersenyum manis dan kekanak-kanakan Betapapun rasa dendam dalam hatinya juga tidak mungkin dilampiaskan atas diri gadis itu Pikirnya, dia bersedia Membawa kami ke tempat tinggal orang si buyung Inilah yang sangat kami inginkan Bagaimanapun juga aku harus membunuh beberapa orang mereka untuk membalas sakit hati suhu Karena itu, ia mengangguk menerima tawaran apik Lalu melompat ke atas perahu Dengan hati-hati dan menghormat apik menggulung ruyung itu dan dikembalikan kepada Gan Chi Sekali dayung bekerja, segera sampan meluncur ke arah barat Cuipek, KHS saling menukar isyarat meca beberapa kali dengan Kogan Chi Diam-diam mereka pikir, hari ini kita telah masuk gua hari mau Entah bakal mati atau hidup Menghadapi keluarga buyung yang kejam dan si nona yang kelihatan lemah lembut ini Betapapun kita harus waspada, jangan sampai masuk perangkap musuh Begitulah sampan si apik terus meluncur ke depan Setelah membelok yang kemari, akhirnya masuklah sampan itu ke tengah danau yang luas Sepanjang mata memandang, danau itu seakan-akan tanpa ujung dan merapat dengan langit Keruan Kogan Chi bertambah was-was, pikirnya, danau besar ini tentulah tai o adanya Aku dan Cui Susok tidak dapat berenang, bila nona cilik ini membalik sampannya Pasti kami berdua akan kelelap ke dasar danau sebagai umpan ikan Jangankan lagi bicara hendak menuntut balas bagi suhu Rupanya Cui PKH juga mempunyai firasat yang sama Ia pikir kalau dayung sampan dapat dipegang sendiri Bila nona itu hendak tenggelamkan sampannya tentu akan lebih sulit Maka segera katanya, nona, marilah ku bantu mendayung Engkau cukup menunjukkan arah saja, ai, mana boleh jadi begitu Sahut apik tertawa Kalau diketahui Kong Cui ya, wah, tentu aku akan didamprat tidak menghormati cuan tamu Melihat orang tidak mau, rasa curiga Cui PKH semakin bertambah Katanya pula dengan tertawa, haha, bicara terus terang Sebenarnya kami ingin nona memperdengarkan ilmu kepandayan memetik sesuatu lagu dengan ruyung lemas kawanku itu Ilmu kepandayan apa ujar apik tertawa Kalau diketahui acu, pasti tidak akan mencemoohkan aku suka pamer di depan tetamu Tapi Cui PKH terus mengambil ruyung ganci dan diserahkan kepada apik Katanya, ini, petiklah leka sembari berkata Terus saja ia ambil dayung sampan dari tangan si gadis Baiklah, dan sekalian Kim Cui Po Amo juga pinjamkan aku sebentar, kata apik Diam-diam PKH yang menjadi khawatir Dia telah ambil senjata kami Jangan-jangan ada tipu muslihat apa-apa namun karena sudah telanjur, terpaksa Ia pun menyerahkan Sui Po A emasnya itu Tapi Sui Po A itu lantas ditaruh di atas geladak sampan oleh apik Sambil duduk ia tarik batang ruyung dengan tangan kiri Ujung ruyung itu diinjak dengan kaki kanan hingga ruyung lemas itu tertarik lempeng Lalu menarilah kelima jari kanannya menggesek-gesek di atas ruyung Hingga menerbitkan macam-macam nada suara yang nyaring merdu melebih pipe Alat musik tionghoa mirip gitar Sambil menggesek ruyung, tertadang jari apik juga sempat memainkan biji Sui Po A yang terletak di depannya itu Suara kerang-kering dari biji Sui Po A itu berselang-seling dengan suara terang-tering Gesekan ruyung hingga kedengarannya sangat menarik Sampai di puncaknya, saking gembiranya apik bernyanyi pula mengiringi irama musik yang dimainkannya dengan merdu itu Mendengar suara si gadis yang mengalun empuk itu Sungguh sukma toan kisahkan akan terombang ambing di angkasa dan seperti orang linglung Ia gegetun mengapa baru sekarang dirinya sempat pesiar ke Kang Lam Ia kagum pula buyung Kongcu mempunyai seorang dayang sepandai itu Maka dapatlah dibayangkan tokoh macam apa majikan dayang ini Selesai apik membawakan satu lagu Kemudian ia pun kembalikan Sui Po A dan Ruyung itu kepada PKHM berdua Katanya dengan tertawa, memalukan, tidak enak didengar Harap jangan dicertawai cuan tamu Nah, dayunglah ke sana Ya benar sana PKHM menurut dan mendayung sampan itu ke suatu muara sungai kecil Di permukaan air situ tampak banyak tumbuh daun teratai yang lebat Coba kalau tiada petunjuk si apik, tentu tiada yang tahu bahwa di es itu ada jalannya Setelah mendayung pula sebentar, kemudian apik berkata Beloklah ke sana pada permukaan air tempat baru ini Ternyata penuh tumbuh daun lengka dengan buahnya yang kemerah-merahan Apik memetik beberapa buah lengka yang merah itu Ia berikan koganci tiga buah, kemudian memetik pula bagi yang lain Meski kedua tangan To An Ki dapat bergerak Tapi setelah hiatu ditutup orang Sedikitpun ia tak bertenaga Untuk mengupas kulit lengka terasa tidak kuat Maka berkatalah apik dengan tertawa Rupanya Kong Cuyah bukan orang Kang Lam Maka tidak biasa mengupas lengka Biarlah aku mengupasnya untukmu Segera ia mengupas beberapa biji dan diserahkan kepada To An Ki Melihat daging lengka itu putih bersih Ketika dimakan rasanya manis gurih Dengan tertawa To An Ki Berkata, rasa lengka ini enak dan tidak membosankan Mirip sekali dengan nyanyian Mona tadi Muka apik sedikit bersemu merah Sahuknya dengan tersenyum Membandingkan nyanyianku dengan lengkap Baru pertama kali ini ku dengar Terima kasih, Kong Cuyah dan belum selesai sampan itu menyusuri rawa lengkap itu Apik telah menunjuk arah lain lagi yang penuh tumbuh rumput lalang yang lebat Mau tak mau akhirnya Ciumo Ti jadi was-was juga Diam-diam ia mengingat baik-baik jalan yang dilalui perahu itu Agar nanti kembalinya tidak kesasar Tapi rawa-rawa daun teratai Lengkap dan rumput lalang itu pada hakikatnya serupa saja tak ada perbedaannya Apalagi tumbuh-tumbuhan air itu setiap waktu bisa berubah Bila tertiup angin hingga dalam sekejap saja keadaan sudah berlainan daripada semula Ciumo Ti, Ciumi Pek, Tahae dan Kogan Chi telah berusaha juga mengikuti kelingmatisi apik untuk mengetahui kera bagaimana gadis itu mengenali jalannya Namun tampaknya gadis itu acuh tak acuh saja Sambil memetik lengkap sembari bermain air dan memberi petunjuk tanpa pikir Seakan-akan jalanan air yang bersimpang silur itu sudah sangat hafal baginya Begitulah setelah sampan itu didayung berliku-liku kian kemari selama dua jam Lewat tengah hari, dari jauh tertampaklah pohon liu melambai-lambai dengan rindangnya dan dibalik pohon tertampak ujung emperumah Itulah dia, sudah sampai, seru apik segera Hosian Sing, telah setengah hari membuat capek padamu Terima kasih, ia dengar Tuan Ki memanggil Pek KHA sebagai Hosian Sing Maka ia pun menirukannya Dengan tertawa getir Pek KHA menjawab Asal bisa makan lengkap sambil mendengarkan nyanyianmu Biarpun aku disuruh mendayung selama setahun dua tahun juga mau Hah, apa susahnya jika engkau benar-benar senang makan lengkap dan suka mendengarkan nyanyianku Seru apik sambil bertepuk tangan dan tertawa Untuk mana asal engkau tinggal saja di lembah danau ini dan selama hidup ini jangan meninggalkan sini Pek KHA kaget oleh ucapan Selama hidup tinggal di lembah danau ini Ia coba melirik gadis itu Ia lihat apik tetap tersenyum simpul saja seperti tidak punya maksud apa-apa dibalik kata-katanya itu Namun begitu hati Pek KHA menjadi kebat-kebit juga Segera apik mengambil pengayuh dari tangan Pek KHA dan mendayung sampannya ke tepian yang penuh pohon liu itu Sesudah dekat, tertampaklah sebuah tangga kayu menjulur dari tepian ke dalam air Apik menambat perahunya pada ranting pohon serta mendahului mendarat Ketika semua orang ikut mendarat, terlihatlah di sana-sini ada beberapa buah gubuk yang dibangun di tengah sebuah pulau kecil atau semenanjung Gubuk-gubuk itu kecil mungil dan cukup indah Apakah di sini ini somhap ceng dari ancuoh tanya ciumoti? Bukan, sahut apik mengjeleng kepala Tempat ini adalah kediamanku yang dibangun oleh kongcu, jelek dan sederhana, sebenarnya tidak pantas untuk menerima tamu Cuma toa suhu ini menyatakan ingin berziarah ke makam buyung loya Untuk itu aku sendiri tidak berani mengambil keputusan Maka terpaksa silakan cuon-cuon tunggu sementara di sini Biarlah ku bicarakan dulu dengan enci acu Mendengar itu ciumoti mendongkol dan menarik muka Betapa tinggi dan dia agungkan kedudukannya sebagai H.O.U. Kok Hoatong atau imam negara di negeri Turfan Jangankan di negerinya sendiri dia sangat dihormati oleh kepala negara Turfan Sekalipun pemerintah Song, T.A.I. Lee dan negara tetangga lain juga pasti menyambut kedatangannya dengan penuh penghormatan Apalagi dia adalah sobat lama Buyung Sian Sing Kini ia datang sendiri buat ziarah Kalau Buyung Kongcu berpergian karena memang sebelumnya tidak tahu Itulah tak dapat disalahkan Tetapi seorang dayang seperti apik ini Tamu agung tidak dibawa ke ruang tamu untuk dihormati sebagaimana mestinya Sebaliknya malah dibawa ke suatu gubuk tempat tinggal kaum pelayan Keruan ciumoti merasa terhina Tapi demi terlihat sikap apik tetap kekanak-kanakan dan lugas Sedikit pun tidak mengunjuk maksud merendahkan dia Maka ia pikir mengapa mesti merecoki urusan begini dengan seorang pelayan kecil Kemudian Cui PKHE bertanya Siapakah Enci Acu yang kau katakan itu Acu? Ialah Acu, dia cuma lebih tua sebulan daripada aku Ia sok berlagak sebagai Enci, kakak, orang Demikian sahut apik dengan tertawa Ya, apa boleh buat? Terpaksa aku harus memanggil dia Enci Habis, siapa suruh dia lahir sebulan lebih dulu? Namun engkau tidak perlu memanggilnya sebagai Enci Kalau tidak, tentu lagaknya akan semakin garang Sembari bicara Dengan lincahnya apik terus menyilakan keempat tamunya itu masuk ke pondoknya Toan Ki melihat di dalam gubuk itu tergantung sebuah papan kecil Yang bertuliskan him im siau tiok atau pondok mungil suara harpa Gaya tulisannya sangat bagus Setelah masuk, apik silakan semua orang berduduk Kemudian disuguhkannya air teh dan beberapa macam Makanan kecil Tehnya wangi, makanannya sedap Keruan tiada hentinya Toan Ki memuji Silakan Kongcu menghabiskannya Persediaan masih cukup Demikian kata apik Sambil melangsir penganan ke dalam perut Terus menerus Toan Ki memberi pujian tiada habis-habisnya Sebaliknya Ciumoti, Pek, KHA dan Ganci bertiga Tidak berani menyentuh minuman dan makanan itu Sebab khawatir di dalam makanan itu ditaruh racun Diam-diam Toan Ki menjadi curiga juga Pikirnya, Ciumoti ini mengaku sebagai sobat lama Buyung Sian Sing Tapi kenapa berlaku sehati-hati ini? Pulakel orang keluarga Buyung menyambut kedatangannya juga rada tidak beres Ciumoti ternyata sangat sabar Ia menunggu hingga Toan Ki sudah habis minum dan selesai mencicipi semua penganan yang disuguhkan itu dengan pujian setinggi langit Kemudian barulah dia berkata Dan sekarang harap Nona suka memberitahukan kepada Enci Acu seperti kau katakan tadi Tempat pondok Acu itu dari sini masih berpululi jauhnya Hari ini terang tidak keburu ke sana lagi Biarlah cuon-cuon berempat tinggal semalam di sini Esok pagi akanku bawa kalian ke Tinghi yang siau tiok Pondok kecil yang wangi Tahu begitu, mengapa Nona tidak sejak tadi membawa kami langsung ke sana Tanya Ciumoti dengan mendingkol Kenapa mesti terburu-buru sahut api? Selama ini aku tiada teman mengobrol Rasanya terlalu sunyi Kini kedatangan tamu sebanyak ini Sudah tentu aku ingin kalian suka tinggal barang sehari untuk meramaikan suasana pondokku ini Sejak tadi kau ganci hanya diam saja Kini mendadak ia berbangkit dan membentak Di mana tempat tinggal anggota keluarga buyung? Kedatanganku ke sini bukan untuk minta Makan dan minum serta mengobrol denganmu Tapi kami datang buat membunuh musuh Sekali orang Syiko sudah berani datang kemari Memangnya aku pun tidak pikir akan keluar dari sini dengan hidup Maka letas kau laporkan sana Nona, katakan aku anak murid kuapak KWE dari Kosanpei Hari ini sengaja datang untuk menuntut balas sakit hati suhuku Habis berkata, sekali ruyung menyebet Terdengarlah suara gedubrakan yang keras disertai hancurnya sebuah meja dan kursi Namun sedikitpun Apik tidak kaget Juga tidak marah, katanya dengan tenang Sudah banyak orang Kang Ho yang gagah perkasa datang Hendak mencari Kongcu Setiap bulannya paling sedikit ada beberapa rombongan Di antaranya banyak juga berlagak garang dan kasar Seperti koto ayah ini Belum selesai ucapannya Tiba-tiba dari ruangan belakang muncul seorang kakek pendek kecil berjenggot dan berambut putih bagai perak Kakek itu membawa tongkat Sambil melangkah ia berkata Apik, siapa yang lagi ribut-ribut di sini cepat Cui PKHM melompat bangun dan berdiri sejajar dengan Kogan Chi sambil membentak Su Heng Kukwa Perhwa sebenarnya ditewaskan oleh siapa Tuan Kim melihat kakek itu rada bungkuk Mukanya penuh keriput Usianya kalau tiada seabad Paling sedikit juga lebih 80 tahun Maka terdengarlah kakek itu berkata dengan suara yang serak Kua Perhwa Ehem, manusia dapat hidup sampai Perhwa 100 tahun, sudah tiba waktunya juga untuk mati Memangnya Kogan Chi tidak sabar lagi dan ingin membalas sakit hati Seng Su Hau Kini mendengar kata-kata si kakek yang kasar itu Ia menjadi murka, sekali ruyung bekerja, terus saja Ia sabet bungkung kakek itu Ia khawatir Ciumoti merintangi tindakannya Maka serangannya sengaja dilontarkan dari jurusan yang tak bisa dialangi padri itu Siapa duga Ciumoti cuma ulur sebelah tangan saja Seketika tangannya seperti timbul daya sedot Ruyung Kogan Chi itu kena ditariknya dari jauh Lalu katanya, Kotai Hiap Kedatangan kita ini adalah tamu Ada urusan apa hendaknya dibicarakan secara baik-baik Jangan pakai kekerasan Habis berkata ia remas-remas Ruyung rampasannya itu hingga tergulung menjadi satu Lalu dikembalikan kepada Gan Chi Muka Ko Gan Chi menjadi merah jengah Ia kikup apakah mesti menerima kembali senjatanya itu atau tidak Tapi demi dipikir tujuan pokok adalah untuk menuntut balas Hinaan sementara waktu harus berani ditanggungnya Maka dengan agak malu ia terima kembali Ruyung itu Lalu Chi Umo Ti berkata kepada si kakek Siapakah nama si Chu yang terhormat ini? Apakah masih famili dengan Ruyung Sian Sin atau sahabatnya kakek itu tertawa Sahutnya, aku cuma seorang budak tua Kong Chu saja Masakah punya nama terhormat segala? Kabarnya Tai Suhu adalah sobat baik mendi yang loyak kami Entah ada keperluan apa urusanku harus ku katakan langsung dengan Ruyung Kong Chu Sahut Chi Umo Ti Tapi sayang, kemarin dulu Kong Chu baru berpergian Entah kapan baru dapat pulang, kata si kakek Jika begitu, kemanakah Kong Chu pergi tanya Chi Umo Ti? Wah, aku lupa, sahut kakek itu sambil ketok-ketok jidat sendiri Beliau seperti mengatakan hendak pergi ke negeri Hi atau Tai Li Entah Turfan atau negeri mana lagi Chi Umo Ti kurang senang oleh jawaban itu Terang tidak mungkin seorang sekaligus mengunjungi negeri sebanyak itu Ia tahu budak tua ini sengaja berlagak pikun Maka katanya, jika demikian, aku pun tidak menunggu lagi pulangnya Kong Chu Harap ku ankeh, kepala pengurus rumah tangga Suka membawaku bersembahyang ke makam buyung Sian Sing Setadar memenuhi kewajiban sebagai seorang sobat lama Ah, permintaan ini tidak berani ku terima Aku pun bukan ko ankeh apa segala Sahut si kakek sambil goyang-goyang tangan Jika begitu, siapakah gerangan ko ankeh kalian? Dapatkah ku temui dia tanya Chi Umo Ti? Eh, ehm, baiklah, akan ku panggilkan ko ankeh Kata si kakek sambil mengangguk Ia putar masuk ke belakang dengan langkah sempoyongan Sebagaimana lazimnya orang tua sambil menggerundel panjang pendek Ai, zaman ini memang terlalu banyak orang jahat Banyak yang menyamar hwasyo dan tos untuk menipu orang Huh, orang tua seperti aku Pengalaman apa yang tak pernah kulihat Mana dapat aku ditipu mendengar itu Saking gelinya to ankeh tertawa Sebaliknya lekas-lekas apik berkata kepada Chi Umo Ti Tai Su Hu, harap engkau jangan marah Ui Petek itu benar-benar seorang pikun Ia mengira dirinya sendiri sangat pintar Kata-katanya memang menyakiti orang Dalam pada itu Cui PKH Lantas menarik ko ganci ke samping Serta membisikinya Keledai gundul ini mengaku sebagai sobat orang si buyung Tapi orang di sini jelas tidak pandang dia sebagai tamu terhormat Ko sutit, kita jangan sembelarangan bertindak Biarlah kita lihat dulu apa yang akan terjadi Ko ganci mengiakan dan kembali ke tempatnya tadi Tapi karena kursinya sendiri telah dihancurkan oleh sabetan ruyung Ia menjadi tidak punya tempat duduk lagi Maka dengan tersenyum ramah apik memberikan kursinya Katanya dengan tersenyum, harap ko to ayah duduk di kursi ini ganci mengangguk puas Pikirnya, andaikan dapat ku bunuh bersih antara anggota keluarga buyung Paling sedikit dayang cilik ini akan kuampuni Sementara itu hati to anki sedang diliputi suatu tanda tanya yang aneh Ketika si budak tua si Ui tadi masuk Diam-diam ia merasa ada sesuatu yang kurang beres Tapi soal apa, ia sendiri pun tak bisa menjawab Ia coba memerhatikan alat perabot ruangan itu Kemudian memandang apik, ciumoti, ciumipek, khae dan ko ganci Namun tiada sesuatu tanda mencurigakan yang dilihatnya Anehnya nalurinya justru semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres Tidak lama kemudian, terdengarlah suara tindakan orang Dari belakang muncul seorang laki-laki kurus setengah umur Orang ini memiara jenggot macam jenggot kambing Gerak-geriknya menunjukkan seorang yang cekatan dan pandai mengatur rumah tangga Pakainya juga rajin, jari tengah kiri memakai sebuah cincin berbatu kemala yang besar Agaknya inilah diakoan ke keluarga buyung Orang ini memberi hormat kepada tamu-tamunya dan berkata Hambasan Sam menyampaikan salam hormat kepada cuan-cuan sekalian Tai Suhu, engkau bermaksud ziarah ke makam loya kami Untuk mana kami menyatakan sangat berterima kasih Tapi Kong Cuya sedang berpergian Tiada orang yang dapat membalas kehormatan Tai Suhu nanti Hal ini kan kurang pantas Biarlah kelakalau Kong Cuya pulang Pastiku sampaikan maksud baik Tai Suhu ini Sampai di sini, tiba-tiba Tuan Ki mengendus semacam bau harum yang lembut Seketika pikirannya tergerak, ia curiga Apakah mungkin demikian halnya? Kiranya tadi waktu si budak tua masuk ke situ Tuan Ki lantas mencium semacam bau wangi yang halus sedap Bau harum ini lamat-lamat seperti bau harum yang terluar dari badan Bok Wan Jing Walaupun masih banyak perbedaannya, namun satu hal adalah pasti Yaitu bau wangi badan anak perawan Semula Tuan Ki menyangka bau harum itu timbul dari badan apik Maka tidak menaruh perhatian Tetapi sesudah budak tua itu pergi, bau wangi itu pun lenyap Karena itulah maka timbul perasaan Tuan Ki bahwa ada sesuatu yang kurang beres Sebab mustahil badan seorang kakek tua bangka begitu bisa mengeluarkan bau harum anak perawan Kemudian ketika koan teh kurus yang mengaku bernama Sansem itu muncul Kembali Tuan Ki mengendus bau harum yang sama Maka timbul pula pikirannya Barangkali di belakang rumah ini tertanam bunga apa-apa yang aneh Siapa saja yang keluar dari ruangan belakang tentu membawa bau harum yang mengguncangkan sukma itu Kalau tidak, maka budak tua itu dan si kurus ini pastilah samaran kaum wanita Meski bau wangi itu menimbulkan rasa curiga Tuan Ki Tapi karena terlalu halus baunya Maka Ciumoti bertiga sedikit pun tidak tahu Sebabnya Tuan Ki dapat membedakan bau harum yang halus itu adalah Karena dahulu ia pernah disekak bersama Bok Wan Jing di dalam kamar batu oleh Jing Bao Hek alias Yan King Tai Chu itu Maka bau harum khas yang timbul dari badan anak perawan itu susah dirasakan orang lain Tapi bagi Tuan Ki pengalaman dahulu itu sangat berkesan dan jauh lebih keras daripada bau harum segala macam wangi-wangian lainnya Meski ia mencurigai San Sam itu samaran wanita Tapi sesudah dipandang dan diamat-amati Toh tiada sesuatu tanda yang meyakinkan Bukan saja gerak gerik San Sam itu memang laku kaum laki-laki Bahkan mukanya dan suaranya juga persis seperti kaum laki-laki umumnya Tiba-tiba teringat oleh Tuan Ki Kalau wanita menyamar sebagai lelaki Biji lehernya sekali-kali tak mungkin dipalsukan Karena itu, ia coba memerhatikan leher San Sam Namun jenggot kambingnya itu tepat menjulur ke bawah dan menutupi leher hingga tidak kelihatan apakah ada biji leher atau tidak Tuan Ki masih penasaran, ia berbangkit dan pura-pura menikmati lukisan yang tergantung di dinding sana Dari samping ia lalu melirik untuk mengincar leher San Sam Sekali ini dapat dilihatnya dengan jelas bahwa leher San Sam halus lurus Tiada sesuatu yang menonjol Ketika mengawasi dadanya pula, tampak dada San Sam itu montok Walaupun tanda ini tidak dapat dipastikan sebagai tanda wanita Tapi seorang laki-laki kurus tidaklah lajin memiliki dada yang montok Dapat membongkar rahasia itu, Tuan Ki merasa sangat senang Pikirnya, ini dia, sandiwaranya belum tamat Biarlah kuikuti terus permainannya Dalam pada itu terdengar Ciumoti sedang berkata dengan gegetun Dahulu aku berkenalan dengan loya kalian di negeri Tiantiok Dan saling mengagumi ilmu silat masing-masing Di sanalah kami mengikat persahabatan yang kekal Sungguh tidak nyana segala apa di dunia fana ini memang mudah berubah Orang bodoh seperti aku ini justru masih diberi hidup Sebaliknya loya kalian malah sudah mendahului kenirwana Jauh-jauh aku sengaja datang dari Turfan untuk sekadar memberi hormat di hadapan makam Sobat Lama Soal, ada orang membalas hormat atau tidak? Mengapa mesti dipikirkan? Maka, haraplah Kuan Keh suka membawaku ke sana Kening Sansen tampak bekernyit, agaknya merasa serba salah Katanya, aku, aku, entah Kuan Keh merasakan ada kesulitan apa Silakan memberi penjelasan Tanya Chiumoti Watak loya kami, sebagai sobatnya tentu tai suhu cukup tahu Sahut Sansen Loya kami paling tidak suka ada orang berkunjung kepadanya Ia bilang orang yang datang mencarinya kalau bukan hendak menuntut balas dan membuat rusuh Tentu ingin mohon belajar dan menjadi muridnya Yang lebih rendah lagi bisa juga datang untuk pinjam uang Atau bila yang empunya rumah lengah, terus mencuri Beliau mengatakan kaum Huwasyo dan Nikoh lebih-lebih tak dapat dipercaya Oh, maaf, tiba-tiba ia seperti sadar telah menyinggung perasaan Chiumoti Maka cepat ia tutup mulut Tingkah laku menutup mulut dengan tangan itu terang lazimnya dilakukan oleh kaum anak gadis Biji matanya yang hitam pekat mendelik itu pun mengerling sekejap Meski hanya sekilas saja tingkah laku demikian Namun Teo Anki yang selalu menaruh perhatian itu dapat melihatnya Ia bertambah senang lagi, ha, San Sam ini bukan saja memang samaran orang perempuan Bahkan adalah seorang nona yang masih sangat muda Ketika ia melirik apik, ia lihat ujung mulut gadis itu tersembul senyuman yang licik Maka To Anki jadi lebih yakin lagi, pikirnya, San Sam ini terang sama orangnya dengan si budak tua tadi Bisa jadi dia ini Enci Acu yang dikatakan itu Dalam pada itu Chiumoti sedang berkata Memang manusia baik-baik di dunia ini lebih sedikit daripada orang jahat Maka, kalau buyung Sian Sing tidak suka banyak bergaul dengan halayak ramai, itu pun jamak Ya, sebab itulah loya kami meninggalkan pesan agar siapapun yang datang hendak berziarah ke makamnya Semuanya harus ditolak, tutur San Sen Beliau bilang para keledai gundul itu tidak nanti berniat baik, tentu bermaksud membongkar kuburannya Ai, maaf kaisuhu, keledai gundul yang dimaksudkan loya kami itu sangat mungkin bukan ditujukan kepadamu Diam-diam To Anki geli oleh pertunjukan itu Ada petpatah di hadapan Ho Sio memaki keledai gundul, sungguh sangat tepat Pikirnya, keledai gundul ini tetap tidak marah sama sekali Semakin jahat dan semakin licik orangnya, semakin pandai dia berlaku sabar Keledai gundul ini benar-benar bukan sembarangan orang Malahan Ciumoti berkata lagi, apa yang dipesan loya kalian itu memang ada benarnya juga Pada masa hidupnya dahulu terlalu banyak mengikat permusuhan Waktu hidupnya musuh tidak berani padanya Sesudah beliau wafat, bukan mustahil ada yang berusaha membongkar jenazahnya untuk membalas dendam Berani mengincar jenazah loya kami? Hahaha, jangan mimpi ujar San Sam dengan tertawa Tapi aku adalah sobat baik Bu Yung Sian Sing Aku hanya ingin memberi hormat di depan makamnya dan tiada maksud lain Hendaklah Ko Ankeh jangan berperasangka jelek, kata Ciumoti Sungguh hamba tidak berani mengambil keputusan Sebab bila pesan loya dilenggar, nanti kalau Kongcu pulang dan mengetahui Bukan mustahil hamba akan mendapat ganjaran yang setimpal, kata San Sen Begini sajalah, biarlah ku mintakan keputusan lo tai tai Nanti ku beritahukan lagi ke sini Lo tai tai, nyonya besar? Lo tai tai yang mana tanya Ciumoti heran Bu Yung lo tai tai adalah enci daripada loya kami, sahut San Sen Setiap tamu yang berkunjung kemari kebanyakan menghadap untuk menjura dan menghormatinya Kini Kongcu tidak di rumah, segala apa harus minta keputusan kepada lo tai tai Baiklah jika begitu, kata Ciumoti Harapkah sampaikan kepada lo tai tai bahwa Ciumoti dari Turfan menyampaikan salam hormat kepada beliau Ah, engkau sangat baik, terima kasih, tentu akan ku sampaikan, sahut San Sen Lalu masuklah dia ke belakang Diam-diam To'an Ki membatin, nona ini sangat licin dan kocak Entah apa maksud tujuannya mempermainkan keledai gundul Ciumoti ini selang tidak lama Terdengarlah suara keri yang keriut orang berjalan, dari dalam muncul seorang nenek Belum tiba orangnya bau harum yang sedap halus tadi sudah tercium oleh To'an Ki Diam-diam ia geli, hah, sekali ini dia menyamar sebagai nyonya tua Tertampak nyonya tua itu memakai kun, kaun, sutra warna coklat, tangan memakai gelang kemala Gelung rambutnya berhias aneka mutiara permata, dan dananya agung terhormat Mukanya sudah keriput, matanya lamat-lamat seperti sudah kurang penglihatannya Mau tak mau To'an Ki harus memuji dalam hati akan kepandaian menyamar orang Bukan saja samarannya sangat persis, bahkan dapat dilakukan dalam waktu singkat Begitulah sambil beringsut-ingsut dengan tongkatnya nyonya tua itu berjalan ke tengah ruangan Lalu berkata, apik, apakah sobat baik mendiang datang? Kenapa dia tidak menjura padaku? Sembari berkata, kepalanya tampak menoleh ke sana-sini seperti lazimnya orang tua yang sudah pikun dan kurang penglihatannya Apik memberi tanda kepada ciumoti dan membisikinya, lekas menjura Sekali engka sudah menjura, lo tai-tai tentu akan senang dan segala permintaanmu mungkin akan diluluskan Nyonya tua itu lantas miringkan kepalanya, tangannya terangkat di tepi telinga seperti orang sedang mendengarkan sesuatu Lalu tanya keras-keras, apik, kau bicara dengan siapa? Orang sudah menjura belum maka berkatalah ciumoti, lo tai-tai, baik-baik kaheng kau Siow Cheng memberikan salam hormat Lalu ia membungkuk memberi hormat, berbareng kedua tangan mengerahkan tenaga hingga terdengar suara dakduk seperti kepala orang membentur lantai bila bersujud Cuipek, KHS saling pandang dengan Kogan Chi, diam-diam mereka terkesiap oleh tenaga dalam si Hwesyo yang hebat itu Kalau bertanding, sudah pasti mereka berdua tidak mampu menangkis satu jurus serangannya Sementara itu si Nyonya tua lagi manggut-manggut dan berkata, baik, baik, sangat baik Orang jahat di zaman ini memang terlalu banyak, jarang sekali ada orang jujur Umpama orang menyembah sengaja membuat lantai bersuara dakduk untuk mengelabdobai pandanganku yang sudah berkurang ini Eh HM, kau ini sangat baik, sangat penurut, keras sekali caramu menyembahnya Saking gelinya tak tertahan lagi T.O. Anki tertawa mengakak Perlahan Nyonya tua itu menoleh dan mendengarkan dengan pandangan yang ria-perieit Tanyanya, Atik, suara apa tadi? Apa ada orang kentut? Sambil berkata, ya, terus mengipas-ngipas di depan hidungnya Bukan orang kentut, lo tai tai, sahut apik dengan menahan tawa Tapi T.O. An Kongcu ini lagi tertawa, T.O. An, apanya yang putus tanya si menek? Bukan T.O. An arti putus, lo tai tai, tapi orang si T.O. An, Kongcu keluarga T.O. An, sahut apik menerangkan Eh HM, Kongcu terus-menerus, yang selalu kau ingat hanya Kongcu saja, ujar si nenek sambil manggut-manggut Lo tai tai sendiri masakah tidak selalu terkenang pada Kongcu ya sahut apik dengan muka agak merah Apa katamu? Kongcu ya ingin makan jenang? Tanya si nenek Ya, Kongcu ya ingin makan jenang, bahkan lebih suka engkau punya kue mangkuk, sahut si apik Sudah tentu T.O. An Ki mengerti percakapan bercabang kedua orang itu Maka ia jadi lebih yakin lagi si nenek itu pasti samaran si acu Kemudian nenek itu memandang ke arah T.O. An Ki dan berkata Berhadapan dengan orang tua, mengapa kau tidak menjura lo tai tai, sahut T.O. An Ki Ada sesuatu ingin ku bicarakan denganmu, tapi tidak enak bila didengar orang lain Kau bilang apa tanya si nenek sambil menjulurkan kepalanya ke depan Begini, kata T.O. An Ki Di rumahku ada seorang keponakan perempuan kecil, namanya Acu Ia pesan padaku agar menyampaikan beberapa patah kata kepada lo tai tai keluarga buyung Ah, sembrono, sungguh sembrono berulang si nenek menggeleng kepala Namun T.O. An Ki melanjutkan pula dengan tertawa Keponakan ku si acu itu memang sembrono dan nakal Dia suka menyaru seperti monyet, hari ini menyaru monyet jantan Besok menyamar monyet bertina, malahan pintar mensulap segala Tapi sering ku tangkap dia dan ku hajar bokongnya Kiranya si nenek ini memang benar sama Ransi Acu, teman apik Kepandainya menyamar memang pintar luar biasa Bukan saja wujudnya mirip Bahkan tutur kata dan gerak geriknya dapat menirukan dengan tepat dan bagus Tanpa cacat sedikitpun Sebab itulah maka orang sepintar ciumoti dan sepengalaman cuwi PKHI juga kena dikelabui Siapa duga dari bau harum yang terluar dari badannya itulah rahasianya dapat dibongkar oleh T.O. An Ki Keruan saja Acu sangat terkejut, namun lahirnya ia tetap tenang saja Katanya kemudian, anak baik, sungguh pintar sekali kau Belum pernah kulihat anak secerdik engkau ini Anak baik jangan usil, nanti nenek tentu memberikan kebaikan padamu T.O. An Ki pikir dibalik kata-kata orang terang meminta agar dia jangan membuka rahasianya Karena tujuannya adalah untuk melayani si keledai gundul ciumoti Karena pikiran demikian, T.O. An Ki lantas menjawab Loh Tai Tai jangan khawatir, sekali Cai He sudah datang di sini Segala apa aku tentu menurut perintah Loh Tai Tai Dasar Acu itu memang sangat nakal Segera katanya pula, bagus, anak baik, kau benar-benar anak penurut sekali Nah, sekarang lekas menjura tiga kali kepada nenek Pasti nenek nanti takkan bikin rugi padamu T.O. An Ki melengak Kurang ajar, pikirnya, masakah seorang putra pangeran yang diagungkan dari negeri Tai Li disuruh menjura kepada budak kecil? Melihat sikap T.O. An Ki ragu-ragu dan serba susah, Acu tertawa dingin Katanya, ada manusia yang sudah dekat ajalnya, tapi masih sombong dan angkuh Anak baik, ingin ku katakan padamu Pasti takkan merugikanmu jika menjura beberapa kali kepada nenekmu ini Ketika T.O. An Ki berpaling, ia lihat apik dengan bersenyum simpul sedang melirik padanya Kulit badannya yang putih bersih itu bagai buah manggih segar yang baru dibuka Ujung mulutnya terdapat setitik andeng-andeng kecil menambah kecantikannya yang menggiurkan Hati T.O. An Ki tergerak, segera ia tanya apik Katamu masih mempunyai seorang teman N.C. Acu Apakah dia, dia secantik molekeng kawai, rupaku yang jelek melebihi siluman ini Mana berani ku bandingkan N.C. Acu, sahut apik dengan tersenyum Rupaku ini masih belum masuk hitungan Kalau N.C. Acu mendengar pertanyaanmu ini, pasti tidak akan marah Ketahuilah bahwa N.C. Acu itu berpuluh kali lebih ayu daripadaku Apa betul T.O. An Ki menegas? Guna apa aku mendusai kasut apik tertawa? Berpuluh kali lebih cantik daripadamu Di dunia ini ku kira tidak ada lagi, ujar T.O. An Ki Ya, kecuali, kecuali si Dewi di dalam gua Secantik dirimu saja sukar dicari orangnya Wajah apik menjadi kemerah-merahan Katanya dengan malu-malu kucing Kau disuruh menjurah kepada lo tai tai Tidak perlu memuji-muji diriku Wah, pada masa mudanya lo tai tai pasti juga seorang wanita maha cantik Kata Tuan Ki pula Bicara terus terang, soal rugi atau tidak kepadaku sama sekali tidak kupikirkan Tapi disuruh menjurah kepada wanita maha cantik Aku benar-benar suka dan rela Habis berkata, benar saja ia terus berlutut sambil membatin Sekali sudah mau menjurah, maka harus yang keras Memangnya aku sudah pernah menjurah beratus kali kepada patung Dewi di dalam gua itu Apa alangannya kalau kini cuma menjurah tiga kali kepada wanita cantik di Kang Lam Lalu ia pun menjurah tiga kali hingga kepalanya membentur lantai Dalam hati acu sangat girang Pikirnya, Kong Cuya ini terang sudah tahu kalau aku cuma seorang pelayan Tapi sudi menjurah padaku, sungguh susah dicari orangnya Maka katanya kemudian Eh HM, anak baik, pintar sekali kau Cuma sayang aku tidak membawa uang receh untuk jajanmu Sudahlah, asal lo tai tai jangan lupa Berilah lain kali bila ketemu lagi Selah apik tiba-tiba Acu melotot sekali pada kawan itu Lalu ia berpaling dan berkata kepada cuipek, khae dan koganci Dan kedua tamu ini mengapa tidak menjurah juga kepada nenek ganci Mendengus dengan gusar, serunya keras-keras Kau bisa ilmu silat atau tidak eh, kau bilang apa acu menegas Ku tanya kau bisa ilmu silat atau tidak ganci mengulangi Jika berilmu eh silat tinggi Biarlah orang shiko ini terima kematian di bawah tangan loh hujin Nyonya tua Tapi kalau bukan orang persilatan Aku pun tidak perlu banyak omong denganmu Acu mengjeleng kepala Katanya berlagak pilon Kau berkata tentang ulat atau lalat apa segala Ulat tidak ada di sini, kalau lalat sih banyak Idieh kotorah Lalu ia pun berpaling kepada Chiumoti Toa Hwasio Katanya engkau hendak membongkar kuburan Buyung Sian Singh Memangnya engkau ingin mencuri benda mestika apa di kuburannya Chiumoti sudah dapat melihat juga bahwa nenek itu berlagak sangat pikun dan pura-pura tuli Cuma ia belum tahu acu sebenarnya adalah seorang gadis cilik yang menyaru sebagai seorang tua Maka diam-diam ia bertambah waspada Ia pikir, Buyung Sian Singh saja sudah begitu liai Angkatan tua di rumahnya tentu lebih-lebih hebat lagi Maka ia sengaja pura-pura tidak dengar tentang pertanyaan tadi Tapi menjawab, Xiao Cheng adalah sobat baik Buyung Sian Singh Karena mendengar berita wafatnya Jauh-jauh dari negeri Turfan datang kemari memberi hormat padanya Waktu almarhum masih hidup Xiao Cheng pernah berjanji akan mengambilkan gambar lakmesin kiamboah dari keluarga Toan Dita Ili Untuk dipersembahkan kepada Buyung Sian Singh Selama janji itu belum terpenuhi, sungguh Xiao Cheng merasa sangat malu Mendengar kata-kata lakmesin kiamboah seketika acu terkesiap Ia tahu ilmu silat itu bukan sembarangan Dirinya juga belum lama dapat mendengar dari Kong Chuya Ia saling pandang sekejap dengan apik dan sama-sama berpikir si hwasyu itu sudah mulai bicara acara pokoknya Maka sahut acu, ada apa tentang lakmesin kiamboah segala begini Tutur Ciumoti Dahulu Buyung Sian Singh berjanji pada ku asal dapat mengambilkan lakmesin kiamboah untuk dibacanya barang beberapa hari Sebagai timbal baliknya beliau membolahkan ku baca kitab-kitabnya beberapa hari di pondok langgoan cuwi kok di kediaman kalian ini Acu terkejut, ternyata padri asing itu kenal nama langgoan cuwi kok atau pondok air indah Mungkin apa yang dikatakan itu memang benar-benar adanya Tetapi ia tetap berlagak pilon dan tanya pula Kau bilang langgoan cuwi kok apa? Oh, kau kepingin makan kue mangkuk Itulah mudah, di rumah kami selalu sedia kue mangkuk Ciumoti benar-benar kewalahan Ia berpaling dan berkata kepada apik Loh tai tai ini entah benar-benar sudah pikun atau cuma berlagak pilon Yang terang sekarang berbagai tokoh dari aliran perselatan di Tionggoan Sedang berkumpul di Siaulim Si untuk berunding Kera bagaimana menghadapi Buyung Si dari kosoh sini Mengingat Siaoceng pernah bersahabat dengan Buyung Sian Singh Maka sebenarnya bermaksud mencurahkan sedikit tenagaku yang tak berarti itu untuk membantunya Tapi Loh tai tai sedemikian sikapnya Sungguh membuat hati orang menjadi dingin Acu sama sekali tidak guberis ucapannya itu Ia malah berseru kepada apik Hi, apik, kau dengar tidak? Hati tolah wasyo ini kedinginan Lekaslah kau membuatkan kue mangkuk yang hangat-hangat untuknya Gulanya belum beli, Loh tai tai, sahut apik dengan menahan geli Pakailah gula batu, kata Acu Tepungnya habis, Loh tai tai, sahut apik pula Wah, aku benar-benar sudah pikun Lantas bagaimana baiknya ujar Acu akhirnya Dasar anak gadis Sohciu memang terkenal lincah dan pintar bicara Pula kedua daya yang cilik ini sehari-hari sudah biasa bergurau dan saling berolok-olok Keruan tingkah laku mereka ini membuat Ciu Moti benar-benar mati kutu Maksud kedatangannya ke Sohciu ini memangnya berharap dapat berjumpa dengan Buyung Kongciu untuk berunding sesuatu urusan penting Siapa duga orang yang dicari tidak Ada, sebaliknya masih bertemu dengan orang-orang yang mengoceh Pakkeruan hingga membuatnya bingung Namun Tai Lun Bengong ini memang tokoh yang hebat Sedikit berpikir, segera ia yakin Buyung Loh tai tai, sansem, si budak tua dan apik itu telah sengaja merintanginya agar tidak dapat masuk perpustakaan Langgoan Cui Kok untuk membaca Kini tidak peduli lagi mereka berlagak apapun juga, asalkan sudah ketemukan kata-kata tepat, kelap apakah mesti pakai kekerasan atau secara halusan, dirinya sendiri sudah lebih dulu di pihak yang benar Maka dengan sabar dan ramah ia pun berkata, lukisan Lakmeh Sin Kiamboh itu sekarang juga sudah kubawa Sebab itulah kemohon dapat diperkenankan pergi membaca ke Langgoan Cui Kok, Buyung Sian Sing sudah wafat kini, kata apik Pertama janji lisan itu tak ada bukti Kedua, meski Kiamboh itu sudah dibawa kemari, tapi tiada seorang pun di antara kami yang paham Maka sekalipun dahulu ada perjanjian apa-apa, dengan sendirinya batal, namun acu lantas berkata, Kiamboh apakah itu? Di mana? Coba kulihat dulu apakah tulen atau palsu Toan Kongcu ini telah hafal seluruh lukisan Lakmeh Sin Kiamboh itu, sahut Ciumoti sambil menunjuk Toan Ki Kini kubawanya kemari, sama saja seperti kubawa gambar-gambar aslinya, huh, kukira Kiamboh apa segala, rupanya tai suhu cuma bergurau saja, jengek apik Syao Cheng mana berani bergurau sahut Ciumoti sungguh-sungguh Lakmeh Sin Kiamboh yang asli itu telah dibakar Koheng Tai Su di Tehian Leongsi, syukur Toan Kongcu ini dapat menghafalkan seluruh isinya dengan baik Sekalipun Toan Kongcu benar-benar hafal, itu pun adalah urusan Toan Kongcu sendiri, ujar apik Dan andaikan perlu pergi ke Langgoan Cui kok, yang benar juga Toan Kongcu yang pantas ke sana Apa sangkut pautnya dengan tai suhu untuk memenuhi janjiku dahulu itu, ingin kubakar Toan Kongcu ini di hadapan makam Buyung Sian Sing, kata Ciumoti Keruan semua orang terperanjat, tapi Mi lihat sikap padri itu sungguh-sungguh dan sekali-kali bukan berkelakar, kejut mereka menjadi lebih hebat Maka berkatalah acu, hah, bukankah tai suhu ini sedang bergurau? Masakah orang baik-baik akankah bakar hidup-hidup dia, Siao Cheng hendak membakarnya, rasanya ia pun takkan mampu membangkang, sahut Ciumoti dengan tawar Segera apik berkata pula, tai suhu bilang Toan Kongcu telah hafal isi lakmah sin kiam boh, jelas alasan Bu ini sengaja dicari-cari saja Pikirlah betapa lihai ilmu lakmah sin kiam itu, kalau benar-benar Toan Kongcu mahir ilmu pedang sakti itu, masakah dia bisa dikalahkan olahmu ya, benar juga ucapanmu ini, sahut Ciumoti Tapi nona cuma tahu kepalanya tidak tahu ekornya Toan Kongcu ini telah kututuk Hiacu kelumbuannya, antro tenaga dalamnya tak dapat dikeluarkannya, namun acu masih menggeleng kepala, katanya, lebih-lebih aku tidak percaya pada alasanmu ini Untuk membuktikan kebenarannya, coba kau buka Hiacu Toan Kongcu dan suruhlah dia memainkan lakmah kiam hoat itu Tapi ku yakin 99% engkau pasti bohong, Ciumoti manggut-manggut, sahutnya, baiklah, boleh juga dicoba kiranya waktu datang tadi, karena keseng semoleh kecantikan apik, pula sangat tertarik oleh nyanyiannya yang merdu Maka Toan Ki telah memberi pujian kepada dayang itu Kemudian Toan Ki sudi pula menjura tiga kali kepada acu, hal ini pun memperoleh simpatik dayang ini Maka demi mendengar Toan Ki tertutuk oleh Ciumoti, segera kedua dayang cilik itu sengaja menipu padri itu supaya melepaskan Hiacu Toan Ki Tak tersangka permintaan mereka itu telah diterima begitu saja oleh Ciumoti Segera padri itu menepuk beberapa kali dada, paha dan pundak lalu Toan Ki hingga jalan darahnya lancar kembali Sedikit Toan Ki mengerahkan hawa murninya, terasalah bergerak dengan sempurna Ia coba menjalankan tenaga menurut Tiong Tiong Kiam Hoat dari Lakmah Sin Kiam itu Ia tarik tenaga dalamnya ke Tiong Tiong Hiat di jari tengah kanan, maka terasalah jari itu sangat panas Ia tahu asal sekali jarinya menudin ke depan, jadilah sejurus tusukan pedang yang lihai Toan Kongcu, demikian Ciumoti lantas berkata, Bu Yung Lo Tai Tai tidak percaya engkau sudah mahir lakmah Sin Kiam Maka silakan engkau mempertunjukkannya Begini, seperti aku menebas sebatang ranting pohon ini, habis berkata, dengan telapak tangan kiri Ia terus memotong miring ke depan dengan penuh tenaga dalam yang hebat Itulah satu jurus yang lihai dari Hwe Yam Tu Maka terdengarlah suara kerak sekali, sebatang ranting pohon yang cukup besar dan berada di pelataran sana Tahu-tahu telah patah sendiri Saking kagetnya sampai Cuipek, KHA dan Koganci menjerit Meski sebelumnya mereka tahu kumful padri asing itu sangat lihai lagi aneh Tapi mereka percaya paling-paling juga cuma sebangsa ilmu sihir dari kalangan hitam Tapi kini demi menyaksikan betapa tinggi lekangnya yang digunakan untuk menebas ranting pohon dari jauh itu Barulah mereka sadar telah salah sangka Maka Toan Ki berkata sambil menggoyang kepala Tidak, aku tidak bisa ilmu esilat apa-apa Lebih-lebih tidak tahu tentang lakmeh atau cipmeh tiam hoat segala Batang pohon yang indah itu kenapa kau rusak tanpa senap Kenapa Toan Kongcu mesti merendah diri, sahut ciumoti Di antara jago-jago Toan Sidi Tayli, engkaulah tokoh nomor satu Di dunia ini kecuali Buyung Kongcu dan aku si Hwasyo mungkin tiada seberapa orang lagi yang mampu menandingimu Tapi keluarga Buyung Dekosoh ini adalah gudangnya ilmu esilat di dunia ini Bila kau mau pertunjukkan beberapa jurus Bila ada kesalahan, boleh jadi loh Taitai nanti akan memberi petunjuk seperlunya Bukankah hal ini akan menguntungkanmu Toa Hwasyo Sepanjang jalan kau perlakukan aku dengan kasar, kau banting dan menyeret aku ke sini Untuk itu aku terima saja diperlakukan sesukamu karena aku bukan tandinganmu Sebenarnya aku tidak sudi bicara denganmu Namun setiba di sini, aku telah dapat menikmati pemandangan indah dengan gadis-gadisnya yang cantik Maka rasa dendamku padamu menjadi terhapus juga Maka untuk selanjutnya hubungan kita kuputuskan sampai di sini Masing-masing tidak perlu saling ngurus Diam-diam apik dan acu merasa geli oleh ketolol-tololan toan ki itu Tapi demi mendengar mereka dipuji cantik, betapapun mereka sangat senang Lalu Ciumoti berkata, Kongcu tidak sudi mengunjukkan lakmah sin kiam Bukankah itu berarti omonganku tadi cuma bualan belaka memangnya mulutmu tidak bisa dipercaya Sahut toan ki Jikalau benar engkau ada janji dengan buyung siansing Mengapa tidak dulu-dulu mengambil kiam buah ketahili Tapi menunggu setelah buyung siansing meninggal Sesudah tiada saksi, baru kau bikin rusuh ke es ini Hektometer, kulihat engkau sebenarnya mempunyai maksud tertentu Kau kagum pada ilmu silat keluarga buyung yang hebat Maka sengaja mengarang dongeng yang susah dipercaya untuk menipulotai-tai Tujuanmu sebenarnya ingin mengintip kitab pusaka ajaran silat di kamar perpustakaan keluarga buyung ini Dengan begitu engkau akan merajai dunia persilatan Tapi, hah, Ciumoti, kenapa tidak kau pikir bahwa nama orang sedemikian gemilangnya di dunia persilatan Masakah tidak tahu akalmu yang licik ini? Bila cuma mengandalkan sedikit ocehanmu ini lantas kau kira rahasia ilmu es silat ke keluarga buyung dapat kau tipu Wah, mungkin setiap orang di dunia ini bisa menjadi penipu ulung Namun Ciumoti ternyata menggeleng-geleng kepala Katanya, taksiran Tuan Kongcu salah besar Meski sudah lama ada janjiku dengan buyung Sian Sing Soalnya karena selama ini Sio Cheng sedang menyepi untuk meyakinkan Ho Yam Tu Sudah sembilan tahun Sio Cheng tidak pernah keluar rumah Maka tidak sempat pula mengunjungi T.A.I.Li Bila Ho Yam Tu itu tidak berhasil kuyakinkan Mungkin Sio Cheng tak dapat keluar lagi dari Tehian Leongsi dengan selamat T.A.H.W.Sio, kata Tuan Ki pula Bicara tentang nama, engkau memang sudah terkenal Tentang kedudukan, engkau adalah H.O.U. Kok Ho Atong Negeri Turfan Ilmu silatmu pun sudah sekian tingginya Tapi mengapa engkau tidak mau hidup tentram di rumah dengan kedudukanmu yang agung itu Sebaliknya malah datang ke sini untuk menipu orang? Kupikir lebih baik engkau lekas pulang saja Sudahlah, tak perlu banyak omong Bila Kong Cu tidak sudi unjuk lakmesin kiam Janganlah menyalahkan bila Sio Cheng berlaku kasar Kata Ciumoti Dongko Kasar? Engkau memangnya sudah kasar padaku Masakah masih ada pula yang lebih kasar Sahut Toan Ki dengan Gusar? Ya, paling-paling sekali bacok kau matikan aku Kenapa aku takut Kong Cu mau menurut kata-kata Sio Cheng Atau tidak Ciumoti menegas pula Ya, boleh, Sahut Toan Ki Ciumoti menjadi girang Katanya, jika begitu Silakan unjukkan ilmu pedangmu yang sakti itu Ilmu pedang sakti Apa kau bawa pedang? Boleh dipinjamkan padaku, Sahut Toan Ki Sungguh Dongko Ciumoti tidak kepalang Serunya tidak sabar lagi Rupanya Kong Cu ya sengaja hendak menghinaku Ya, awas serangan berbareng telapak Tangan kirinya terangkat miring terus memotong ke muka Toan Ki dengan tenaga yang kuat Namun Toan Ki sudah ambil keputusan bandel Ia tahu ilmu silat orang teramat tinggi Bertempur atau tidak tetap dirinya tak bisa menang Maksud padri itu ingin dirinya memainkan lakmah sintiam untuk membuktikan ucapannya bukan bualan belaka Maka ia justru tidak sudi memenuhi keinginan orang Ketika serangan Ciumoti itu tiba Dengan nekat Toan Ki sama sekali tidak menghindar Juga tidak menangkis Keruan Ciumoti menjadi kaget malah Sudah pasti ia akan membakar Toan Ki di depan kuburan Buyung Sian Sing Maka ia tidak ingin membunuhnya sekarang dengan tenaga dalam serangannya itu Cepat ia angkat tangan sedikit ke atas Seret, serangkum angin tajam menyambar lewat di atas kepala Toan Ki Hingga secomot rambutnya terkupas Cuipek KHS saling pandang dengan Kogan Chi dengan terperanjat Begitu pula Apik dan Acu tidak kurang kejutnya menyaksikan ilmu sakti padri itu Apakah Toan Kong Chu lebih suka korbankan jiwa daripada memenuhi permintaan Sio Cheng Tanya Ciumoti Toan Ki memang sudah tidak pikirkan mati atau hidup lagi Maka sahutnya dengan tertawa Haha, Toa Hoshio sama sekali belum hilang dari segala macam pikiran duniawi Mana ada harganya disebut sebagai padri saleh Huh, hanya nama kosong belaka Ciumoti tidak meladeni Ocehan Toan Ki lagi Tapi mendadak serangannya ditujukan kepada Apik sambil berkata Maaf, terpaksa ku korbankan dulu seorang budak keluarga buyung ini Sungguh kaget Apik tak terkatakan oleh serangan mendadak itu Cepat ia berkelit, berak, kursi di belakangnya seketika hancur berkeping-keping oleh tenaga pukulan Ciumoti Bahkan golok tangan kanan Ciumoti menyusul memotong pula Syukurlah Apik sempat jatuhkan diri ke lantai dan menggelundung ke samping dengan cepat Namun begitu keadaannya pun sangat mengenaskan Pada saat lain, mendadak Ciumoti menggertak sekali, golok tangan untuk ketiga kalinya membacok lagi Saking takutnya sampai muka Apik menjadi pucat, meski gerak-geriknya sangat cepat Tapi ia bingung juga menghadapi bacokan tenaga dalam yang tak kelihatan itu Hubungan Apik dengan Apik bagai saudara sekandung, melihat kawannya terancam bahaya Tanpa pikir lagi Apik terus angkat tongkatnya dan menghantam punggung Ciumoti Dalam samarannya baik jalannya maupun bicaranya, lagak lagu Apik memang mirip benar seorang nenek keryot Tapi kini dalam keadaan gugup dan buru-buru, gerak tubuhnya menjadi sangat gesit dan cepat sekali Terima kasih telah menonton!